Maka kita lihat definisi iman yang disampaikan oleh Rasulullah Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu Bagaimana kolbu bisa membenarkan kalau kolbunya masih merem Bagaimana kolbu bisa membenarkan kalau kolbu masih tertutup Makanya lihat Alif Lamim diletakkan di awal Quran Surat Al-Baqor Dan Alif Lamim diletakkan di penghujung Quran Surat Fatiha Apa artinya Al-Fatiha? Al-Fatiha itu artinya pembuka Pembuka apa? Pembuka kolbu Makanya huruf Al-Fatiha dimulai dengan huruf Ba Ba artinya Baitullah Baitullah sendiri kata Allah dalam diskusi adalah kolbunya Orang yang beriman Kolbul mu'min Baitullah Kolbunya orang yang beriman itulah Baitullah yang sebenarnya Makanya kalau ingin jumpa dengan dia kuncinya cuma satu Temukan kolbunya Temukan kuncinya Buka pintunya Belajar sama orang yang tahu Meniti ke dalam diri Maka itulah sesungguhnya hakikatnya haji Syariatnya pergi ke Kaabah Tapi hakikatnya meniti ke dalam diri Makanya di Mekah banyak sekali simbol-simbol untuk meniti ke dalam diri Makanya begitu menemukan rahasia Al-Fatiha Kenapa Al-Fatiha Di dalam surat Al-Fatiha itu tujuh ayat Tujuh ayat itu artinya tujuh tanda Tujuh ayat itu artinya tujuh tanda Makanya temukan tanda yang tujuh itu Dimana tanda yang tujuh itu di dalam diri Begitu kita sudah menemukan tanda yang tujuh dalam diri Sudah ketemu tujuh tinggal cari dua lagi Makanya wali songonya akan ketemu Itulah sebutnya teman kita yang sesungguhnya Yang akan selalu menemani kita Sasang jiwa rindu kepada Tuhan Temukan yang tujuh temukan yang dua Itulah Begitu ketemu yang sembilan Makanya dalam surat Al-Kafi dikatakan Cari nolnya Cari nolnya Cari tiga Makanya Ashabul Kahfi itu Tidur di dalam gua Tiga ratus tahun Dan ditambah sembilan tahun Kalau belajar huruf Latin Dari kiri ke kanan Belajar huruf Arab Dari kanan ke kiri Temukan yang sembilan Cari nol Cari nol Cari tiga Apa maknanya Setelah menemukan wali songo dalam diri kita Berikutnya tugas kita apa Nolkan Berikutnya Nolkan Sekali lagi Karena apa Yang di nolkan harus dua Luarnya di nolkan Dalamnya di nolkan Baru dapat yang tiga Apa yang tiga Itulah Di dalam Quran surat Al-Maidayah 73 Allah berfirman Laqadikafaralladzina qalu Innalloha salisu salasa Kafirlah Orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya Allah Salah satu dari yang tiga Konsepsi tentang Allah Selalu Nurullah Nur Muhammad Nur insan Di semua kitab-kitab dalam Islam Seperti itu Ternyata Di semua kitab-kitab Di agama lain Yang saya pelajari Ternyata konsepsi itu juga Hampir sama Ada titik temu Makanya Kita tidak usah Mempersoalkan perbedaan Kita lihat titik persamaannya Disitulah ada kedamaian Kalau sudah muncul kedamaian Kita tidak usah repot Memikirkan orang lain Pikirkan saja Perjalanan kita masing-masing Karena spiritual Bersifat individual Kita dengar musik dulu Terima kasih telah menonton Matahari Matahari Tenggelam Malam Mulai kelam Kehidupan Timbul tenggelam Tenggelam Kebaikan dan kejahatan Selalu Selalu Tak ada bedanya Karena Ulah Manusia Rakus Dan Seraka Kini Dengarlah Suara kalbu Ikuti Jalan Menuju Ilahi Disitu Kebahagiaan Akan Menanti Terima kasih telah menonton Tenggelam Kebahagiaan dan kejahatan selalu tak ada bedanya karena ulah manusia rakus dan seraka kini dengarlah suara kolmu ikuti jalan menuju ilahi disitu kebahagiaan akan menanti Oh kekal dan abadi kekal dan abadi Oh kekal dan abadi kekal dan abadi kekal dan abadi kekal dan abadi as para Rasul yang kedua adalah menyembuhkan penyakit kulit penyakit kulit itu contohnya gatel-gatel alerhi itu penyakit kulit Hai mungkin diantara kita ada yang pernah terkena penyakit kulit ya dan penyakit kulit itu yang paling luar biasa menular pertama penyakit kulit itu gatel-gatel dan adanya di permukaan yang kedua mohon maaf ya biasanya agak kita menjijikan Hai kalau orang karena alergi biasanya kan yang pertama kulit dulu makanya kalau kita berobat ke dokter sebelum dokter biasanya ngasih obat antibiotik kita ditanya biasanya alergi obat enggak makanya yang diteskan kulit itu penyakit kulit ya penyakit kulit tapi penyakit kulit yang itu enggak bahaya mengada dokter spesialis penyakit kulit udah ada yang mengatasi dulu waktu kecil saya pikir ya para Rasul itu tugasnya menyembuhkan penyakit kulit saya pikir kulitnya kulit benar-benar kudis kurap panu gitu dulu waktu kecil saya nggak ngerti ternyata begitu saya mendalami Alquran ternyata kita beda ya bukan begitu masa para Rasul para Sunan para wali Oh tugasnya menyembuhkan penyakit kurap panu kudis itu tugasnya dokter kulit itu nah penyakit kulit yang paling berbahaya itu adalah penyakit tahu sesuatu luarnya saja tahu sesuatu kulitnya saja tahu agama kulitnya saja kan bahaya belajar Quran kulitnya saja itu bahaya Hai tapi yang luar biasa yang biasanya baru belajar kulit itu biasanya sudah sudah seperti yang paling pinter yang bahaya belum utuh belajarnya ya belum utuh belajarnya ya mohon maaf saya baca kitab suci itu ratusan kali bukan sekali dua kali tapi sudah membuat kesimpulan seakan-akan persepsi dia tentang itu benar padahal baru menggunakan bahasa kamus belum menggunakan bahasa spiritual Hai kalau Quran itu bahasa Rob Quranan Arabian Quran itu bahasa Tuhan Hai bagaimana mungkin kita bisa mengerti ideomatiknya bahasa Tuhan kalau kita tidak menyatu dan merasakan kehadiran ngomong kosong Hai sama seperti kita belajar bahasa Inggris dari gurunya yang bukan orang Inggris Hai kan biasanya pengucapannya banyak yang salah-salah ya begitu ketemu orang aslinya dia ngomong bingung kan ngomong apa Hai karena kita tidak belajar yang aslinya jadi kalau kita belum belajar dari yang aslinya ini jangan buru-buru mengatakan kita sudah bisa makanya baik bagusnya belajar bahasa Inggris yang mungkin tinggal di negara yang menggunakan bahasa itu jadi mungkin cengkloknya ideomatiknya terasa ya saking seringnya saya pergi ke Padang itu sampai saya bisa bahasa Minang Hai cengkloknya itu udah mulai ngerti ya sama orang Padang juga yang jualan nasi kan di kampung saya itu udah pinter bahasa Sunda cengkloknya juga pinter bahasa Sunda makanya belajar bahasa yang paling bagus itu adalah menceburkan diri di daerah dimana bahasa itu dipakai jadi kalau kita ingin tahu bahasa Arabian bahasa Tuhan yang menceburkan diri dimana di daerah dimana bahasa itu dipakai di sinilah perlunya guru yang bisa mengantarkan kita untuk mengalami pengalaman setelah mengalami baru memahami baru meyakini luar biasanya kita itu bisa meyakini sesuatu yang tidak dialami bahkan tidak dipahami pokoknya yakin aja itu makanya itu kan tidak memberikan dampak apapun jadi penyakit yang kedua adalah penyakit kulit ciri penyakit kulit apa tadi alergi banyak yang punya alergi alergi terhadap keyakinan yang berbeda alergi terhadap perbedaan bahkan ada seorang yang bijak mengatakan katanya leluhur kita itu dulu ya keyakinannya animisme dinamisme tapi waktu keyakinan mereka animisme dinamisme alam semesta ini utuh pohon enggak ditebangin Hai sumber-sumber air juga bisa menampung makanya sekarang coba perhatikan banjir dimana-mana begitu tumpah air hujan kan udah enggak ada mangkoknya karena mangkok untuk menada hujan kan pohon-pohon yang besar dan mereka menyimpan di akar menjadi sumber air manusia sudah mulai tidak bisa bersahabat dengan alam semesta padahal manusia bergantung pada alam semesta manusia hidup dari alam semesta Ayo siapa yang bisa bebas dari air siapa yang bisa bebas dari udara siapa yang bisa bebas dari tanah siapa yang bisa bebas dari api Ayo sekarang saya tanya bukankah setiap hari kita hidup dengan empat unsur tadi kita hidup dengan tanah karena kita berpijak di tanah dan tanah ya tempat kita menanam betul nggak dan tanah tempat dimana sumber-sumber mineral dan alam semesta diadakan lewat tanah lah tumbuh berbagai macam tumbuhan lewat tumbuhan kita makan siapa yang bisa melepaskan diri dari tanah lalu siapa lagi yang bisa membebaskan diri dari air siapa yang bisa membebaskan diri dari udara dan siapa diantara kita yang bisa membebaskan diri dari api setiap hari kita dijamin kebutuhan hidup kita oleh empat unsur alam itu tapi apa yang kita lakukan kita mengganggu keseimbangannya kalau mereka bisa bicara mereka tuh bisa bicara dengan bahasa kita sesungguhnya mereka sekarang sedang bicara dalam bahasa mereka air berbicara dalam bahasa mereka bahasa banjir dan lain-lain sehingga muncullah ada siklon tropis kemarin kita baru saja mengalami badai cempaka badai dahlia saya tanya teman-teman di pusat riset kenapa sih kok nama badai itu kok cempaka dahlia mereka bilang apa kali aja kalau nama-namanya nama bunga kan bunga itu disenangi oleh orang jadi orang tidak terlalu merasa serem kalau nama badainya misalkan Batman Superman itu kan serem kan makanya nama badainya pakai nama bunga rupanya para ilmuwan di kita sekarang udah mulai lembut nama badai pun pakai nama bunga cempaka dahlia jadi walaupun sadisnya kayak apa namanya cempaka dahlia akan jadi sedikit bisa lebih akrab karena bunga kan biasanya begitu ya begitu kita punya banyak bunga di rumah yang datang juga kan kupu-kupu begitu banyak sampah di rumah kan yang datang pasti tikus dan kecoa tikus tikus itu binatang pengerat yang sampai sekarang oleh para ilmuwan diteliti itu belum ketemu itu fungsinya untuk apa tikus itu paling juga sering dipakai untuk percobaan obat jadi kalau pusat pembuat obat itu mau bikin obat baru biasanya yang disuntik tikus dulu kenapa tikus bukan manusia karena tikus itu belum ketemu itu gunanya buat apa kalau masuk ke rumah air kencingnya bikin jadi penyakit ya kalau ke dapur semua diacak-acakan begitu tikus begitu dan tikus itu selalu menggerogoti ya selalu menggerogoti kabel ya dimakan tuh sama tikus 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 konsleting di pasar-pasar ternyata ditemukan oleh para ilmuwan itu akibat tikus kenapa? pasar kan identik dengan kotor kalau kotor identik dengan tikus makanya tikus di pasar coba uh gede gede dan mereka itulah yang kemudian menggerogoti kabel-kabel yang yang begitu jelimetnya di pasar sudah jelimet tidak teratur kemudian ya seri paralelnya gak jelas itu kenapa? udah pokoknya dari sini ada listrik nyambung sini nyambung sini nyambung sini nyambung sini padahal itu pabrik kabel itu membuat kabel ukurannya sesuai dengan berapa ampere arus yang mau dialirkan disitu karena arus berhubungan dengan hambatan listrik kalau arusnya besar hambatannya harus kecil makanya untuk arus yang besar ya dicarikan kawat yang ukurannya besar arusnya besar tetapi kawatnya kecil ya jelas begitu di alir arus yang besar ya panas kawatnya sudah panas digerogoti kulitnya sama tikus ini soal tikus nih jadi kebakaran di pasar umumnya ditimbulkan oleh tikus lalu tikus kata tikus terus apa salahnya saya? nah tikus yang di luar itu merajalela akibat terlalu banyak tikus-tikus yang di dalam saya tidak tertarik bicara tikus yang tadi tapi saya tertarik untuk berbicara tikus yang ada di dalam yang selalu menggerogoti manusia coba kalau saya tanya apa saja sih yang menggerogoti kita? ibu bapak ini dulu ganteng-ganteng bukan? kekar-kekar naik ke lantai empat lari sekarang naik ke lantai empat harus dibopong betul nggak? jangan kan lantai empat satu lantai aja udah ngos-ngosan kenapa? karena tubuh kita ini digerogoti sama tikus yang ada dalam diri kita apa tikus namanya itu? usia usia itu tikus juga karena apa? semua kita digerogoti oleh usia dulu digandeng perawan sekarang digandeng perawat iya dulu yang dicari minyak wangi sekarang kan yang dicari dikit-dikit minyak angin betul nggak? iya kenapa? karena tubuh ini digerogoti oleh tikus satu tikus yang paling menggerogoti tubuh kita adalah usia tapi usia hanya menggerogoti aspek materi tubuh kita tapi ada tikus yang menggerogoti jiwa kita ini yang tidak disadari apa nama tikusnya? satu ketakutan dua kekecewaan tiga kebencian empat iri hati banyak nggak kalau gitu tikus dalam tubuh kita kenapa banyak tikus dalam tubuh kita? karena tubuh kita kayak pasar udah semrawut di dalamnya betul nggak? banyak lagi barang-barang yang bau-bau nah yang bau-bau dalam bahasa Quran disebutnya bangkai bangkai yang itu nggak bahaya haram tiga kata Quran apa yang haram? yang pertama adalah bangkai itu yang namanya bangkai kalau ada kambing yang mati ya sudah gampang ada sungai ceburkan ke sungai sekejap hilang itu bangkai kambing bangkai kerbau gampang kalau ada bangkai kerbau kemudian dikerubuti lalat baunya menyengat luar biasa gampang bikin saja lubang masukkan ke situ bikin bakar-bakaran diatasnya udah selesai dan bangkai itu tidak bahaya dan hampir dipastikan tidak ada orang yang gemar makan bangkai kecuali makan ikan asin makanya sekarang kan rame-rame orang cerita tentang tanda-tanda akhir zaman semuanya ngarang tanda akhir zaman akhir zaman disebutnya kiamat pahala tanda kiamat tadi udah saya bilang ya kiamat itu sudah dekat dekat siapa? ya tentunya dekat orang yang mau dibangkitkan jiwanya dari kesadarannya dari kesadaran yang mati jadi kalau tanda-tanda akhir zaman biasanya macam-macam kan ceritanya yang luar biasa biasanya tanda-tanda akhir bulan biasanya muncul ikan berkepala dua itu ya namanya ikan asin itu kenapa kepalanya dua? karena udah dibelah kan yang masih utuh kan gak kebeli makanya muncul ya dibelah tanda-tanda akhir bulan itu tikus yang paling berbahaya justru yang menggerogoti kita kalau tubuh kita digerogoti oleh tikus yang bernama usia dan itu sudah alami ya tapi tikus yang paling berbahaya adalah yang menggerogoti jiwa kita itu yang saya sebut tadi makanya kita harus sembuh dari penyakit kulit kenapa? penyakit kulit ada hubungannya dengan tikus biasanya penyakit kulit itu alergian alergi terhadap perbedaan gatel-gatelan penyakit kulit itu orang ngomong gini gatel pengen ngomentari orang keyakinannya begini gatel pengen ngomentari makanya banyak yang gatel kan bahkan gatel itu diformalkan menghujat orang yang berbeda dengan dia itu di panggung atas nama Tuhan dan agama lagi itu gatel, itu ciri penyakit kulit dan itu bahaya dan orang tidak sadar sesungguhnya agama itu tiga tugasnya satu menyembuhkan penyakit buta yang kedua menyembuhkan penyakit kulit dan sekarang justru banyak orang yang justru penyakit kulitnya meradang luar biasa menular kemana-mana tapi tidak sadar kalau dia itu punya penyakit kulit penyakit dangkal makanya lihat orang yang ngerti sesuatu luarnya saja biasanya dangkal bicaranya orang yang ngerti sesuatu luarnya saja biasanya gampang menyalahkan orang lain dan merasa yang benar yang paling sulit dipintarkan adalah orang yang bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh ini orang bodoh yang tidak merasa dirinya bodoh ngajar yang diajarkan orang bodoh tetapi tidak merasa kalau yang mengajar juga orang bodoh yang diajar juga bodoh karena dia sedang menutupi kebodohannya dengan mengajar dikiranya dengan mengajar jadi pintar ya tidak makin kelihatan bodohnya cuma kebetulan saja yang diajar sama-sama orang yang tidak sadar kalau dirinya bodoh juga tapi kalau di ruangan itu ada sedikit saja orang yang sadar orang yang sedikit pintar akan kelihatan kan bodohnya kok ceritanya begitu loh kok ceritanya begitu ya untung saja ya makanya aman ya selama yang diajar semuanya bodoh yang mengajar bodoh nah yang mengajar juga akan merasa akan merasa pintar dan tidak pernah tahu kebodohannya karena yang diajar juga bodoh itulah kata Imam Al-Ghazali banyak orang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu menyembunyikan ketidak tahuannya dengan apa? dengan pura-pura tahu nah cara orang pura-pura tahu gimana? kan ngajar kalau ingin dibilang pintar itu ngajar coba kalau sudah statusnya guru walaupun salah-salah ngajar itu tetap saja disebut guru dan disebut pintar makanya guru fisika ya ditanya itu air menguap pada suhu berapa derajat? jawabannya apa? pada suhu 100 derajat berikutnya saya tanya lagi ibu tadi nyuci nggak? nyuci nyuci apa? oh nyuci semua pakaian terus dikemanakan? ya dijemur nanti pulang ngajar ibu ya sampai di rumah kering nggak itu jemuran? oh kering pak kemana airnya? menguap berapa suhunya? mulai mikir oh iya pak nggak 100 ya itu yang ngajar tapi bodoh karena apa? dia baca buku baca buku padahal air itu bisa menguap pada suhu berapa saja semakin tinggi suhunya semakin cepat proses penguapannya makanya semakin terik matahari semakin banyak air yang menguap semakin banyak air yang menguap siap-siap saja hujan makanya balasannya dari panas terik pasti hujan kita sering aneh pengen panas terus nggak mau hujan lu panas itu untuk menghasilkan hujan ini orang yang aneh pengen senang terus nggak mau menerima yang tidak senang ini orang yang terjebak oleh dualitas ya tidak akan pernah menjadi orang yang dewasa kita udah dewasa belum? di atas dewasa ada lagi? dewata saya tanya nggak dewata dewasa aja udah dewasa belum? proses terus dewa, dewa, dewa itu dari kata deva deva itu aranya cahaya siapa orang yang sudah dewasa? yang sudah bercahaya yang sudah terang benderang yang sudah bijaksana sudah arif melihat sesuatu tidak dalam kegelapan sudah bebas dari penyakit kulit itu namanya dewasa terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati